Intro Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBPR Resort Batang Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi Harapanku di kalahmu maaf Menjaga ku jika ku remah Penasihat pada persimpatan Penghidu ku jika ku remah Penghidu ku jika ku remah Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak terima kasih untuk segala berkat dan kasih karuniamu Yang senantiasa engkau berikan buat kami Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan Untuk bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat Bapak dalam sorga saat ini kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firmanmu Kiranya engkau yang memelihara hati dan pikiran kami Supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firmanmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini Ialah yang terdapat dalam Iheskiel pasal 34 ayat 16 Iheskiel pasal 34 ayat 16 saya akan bacakan di tengah-tengah kita Yang hilang akan kucari Yang tersesat akan kubawa pulang Yang luka akan kubalut Yang sakit akan kukuatkan Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi Aku akan menggembalakan mereka Sebagaimana seharusnya Sekali lagi saya bacakan Yang hilang akan kucari Yang sesat akan kubawa pulang Yang luka akan kubalut Yang sakit akan kukuatkan Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi Aku akan menggembalakan mereka Sebagaimana mestinya Demikianlah firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kehidupan seorang gembala Adalah tugas dan pekerjaan yang berat Gembala harus menjaga kawanan ternaknya Dari serangan buas Gembala harus memastikan Domba-dombanya tidak dalam keadaan kelaparan Tidak kehausan Gembala harus memastikan Dombanya dapat tidur di malam hari Dengan penuh ketenangan Gembala harus memastikan Domba-dombanya selamat Dan tidak mengalami ancaman Dari binatang buas Dalam ISKL pasal 34 ini Kita melihat bagaimana perbandingan Antara gembala yang jahat Dan gembala yang baik Gembala yang jahat Dia hanya menyandang sebagai status seorang gembala Dia tidak menjalankan fungsinya sebagai gembala Dia tidak menjaga kawanan domba-dombanya Dia tidak memastikan domba-dombanya itu nyaman Dia hanya mementingkan dirinya sendiri Dia hanya menikmati hasil dari domba-domba itu Gembala yang jahat Dia tidak menguatkan yang lemah Dia tidak mengobati orang yang sakit Dan dia tidak membawa pulang yang tersesat Gembala yang jahat hanya membiarkan Domba-dombanya berserak Dimana saja bahkan membiarkan domba-dombanya Berada menjadi mangsa bagi binatang liar yang ada Oleh karena itu apa yang menjadi fokus dari gembala yang jahat Maka fokusnya ialah dirinya sendiri Bukan jemaatnya dan bukan Tuhannya Tuhan mengecam gembala yang jahat Maka untuk melawan dan menghukum gembala yang jahat Tuhan mengirim Yehezgiel untuk bernubuat melawan gembala-gembala yang jahat Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Allah berjanji mengambil alih sebagai gembala kawanan dombanya yang berserak Allah memimpin kita Dia tidak ingin agar seluruh domba-dombanya berputus asa Dia memegang kendali bagi domba-dombanya dan memelihara kawanan dombanya Gembala yang baik itu adalah Allah Itu adalah Tuhan Yesus Kristus Yang mau membawa orang-orang yang tersesat Membawa pulang mereka yang tersesat Mencari orang yang hilang Menguatkan, membalut orang yang sakit Dan membalut luka-luka mereka Kita harus mempercayai itu Bahwa Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita Sebagai domba-dombanya berada dalam suatu masalah Berada dalam suatu pergumulan Sehingga menimbulkan keputus asaan Tetapi dia sebagai gembala Dia memberikan rasa aman dan ketentraman Bagi kawanan domba Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Allah Dia memberikan kebahagiaan Dan tidak ada seorang pun Yang akan terus dalam pergumulan hidupnya Dan tidak ada seorang pun Yang akan mati kelaparan Tetapi dia memberikan kebahagiaan Dan sukacita yang penuh bagi kita Amin Kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengarkan Pada pagi hari ini Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun Menjadi pemimpin Menjadi gembala dalam setiap kehidupan kami Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa orang yang hilang dan tersesat Tuhan akan membalut luka-luka orang Yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupnya Kami percaya Tuhan akan memampukan kami Dan menopang setiap kehidupan kami Ya Tuhan Allah Bapak Kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini Kiranya Engkau yang senantiasa memberkatinya Ampuni kami Tuhan Untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat Supaya kami layak sebagai anakmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!